Halo warga Youtube, tahukah kalian provinsi Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan Malaysia? Yuk kita intip bagaimana wajah dari pos lintas batas Indonesia dan Malaysia Pos lintas batas Entikong Entikong adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Indonesia Entikong memiliki jalur batasan darat dengan negara Malaysia, khususnya Sarawak Sehingga jalur darat serinis juga disebut sutera Karena bisa dilewati langsung oleh bis mobil baik dari Indonesia maupun dari Malaysia Tanpa harus menyeberangi sungai maupun laut Dulu PLBN Entikong sangat memprihatinkan, tidak semegah sekarang Kondisi lintas batas negara yang amat memprihatinkan Menjadi perhatian Presiden Jokowi Dodo Sehingga menginstruksikan untuk membangun kembali pos lintas batas negara Agar semakin lebih baik Tepatnya tanggal 21 Desember 2016 PLBN Entikong sebagai teras rumah yang memisahkan antara Indonesia dan Malaysia Tampak megah dan telah diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi Dodo Bangunan baru PLBN Entikong mengadopsi arsitekstur lokal dengan beberapa ornamen dan elemen dekoratif yang menjadi ciri khas Entikong Contohnya pada bagian atap PLBN yang merupakan hasil transformasi bentuk rumah panjang dan perisai suku daya Pada bagian depan pintu PLBN Entikong terdapat perisai dengan simbol sebagai pertahanan NKRI yang melindungi Sedangkan corak dan warna cerah kuning yang diterapkan pada bagian dinding dan elemen relief pada bagian pintu gerbang Pencahayaan dibuat sealami mungkin dengan pola bukaan dan penggunaan material transparan Detail arsitekstur yang mengadopsi lokal menjadi komponen yang sangat penting dalam pembangunan PLBN Yang memiliki luas lahan pencapaian 8 hektare dan luas bangunan 900.493 meter persegi Post Lintas Batas Negara Aruk Indonesia Post Lintas Batas Negara Aruk merupakan gerbang negara yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia Yang terletak di desa Sebonga Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat Berdekatan langsung dengan kota Singkawang Post Lintas Batas Negara Aruk dirombak secara menyeluruh Karena bermula dari kegelisahan Presiden Jokowi Dodo yang kerap kali menyambangi berbagai kawasan perbatasan RI Yang menemukan bangunan kuno dengan warna yang kusam dan cat yang menggelupas Presiden Jokowi Dodo menginstruksikan untuk melakukan pembangunan Mengubah Post Lintas Batas Negara Aruk dengan wajah yang baru Yang mengadopsi konsep arsitektur rumah panjang yang merupakan rumah tradisional suku Daya Kesanan bangunan pun semakin modern dengan aksen atap yang tinggi dihiasi dengan ukiran tradisional Daya Post Lintas Batas Negara Terpadu Aruk Diresmikan oleh Presiden Jokowi Dodo pada tanggal 17 Maret 2017 Post Lintas Batas Negara Terpadu Aruk Berdiri di area yang membentang luas di antara lahan seluas 9,1 hektare Dan luas bangunan utama mencapai 4.118 meter persegi PLBN Terpadu Aruk Dilengkapi dengan berbagai fasilitas dari mulai pemeriksaan terpadu Klinik, jembatan timbang, pemindai truk, kudang sita hingga monumen lintas batas Post Lintas Batas Negara Badaw Telotak di Kabupaten Kapuasulu, Kalimantan Barat Perbatasan ini semakin cantik sejak diresmikan pada tanggal 16 Maret 2018 Post Lintas Batas Negara Badaw menjadi perbatasan ketiga setelah PLBN NTK Tengkong di Sanggau dan PLBN Aruk di Sambas Bangunan PLBN Badaw berdiri di atas lahan seluas 8,8 hektare Dengan total luas bangunan 7.619 meter persegi Dan menghabiskan biaya pembangunan sebesar 153 miliar rupiah Desain gedung PLBN Badaw mengusung budaya lokal Kalimantan Dengan mengadaptasi bentuk bangunan kas rumah panjang Penggunaan ornamen lokal Serta penerapan prinsip-prinsip bangunan yang hijau Sekian informasi tentang PLBN yang ada di Kalimantan Barat Yang berbatasan langsung dengan Indonesia dan Malaysia Thanks for watching Buat kalian semuanya Sampai berjumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!